Puji dan syukur atas Aston Karet, kita sangat diwasa, kita bisa berkumpul pada setiap hari ini. Sebelum lagi, dikitkan saya memperkenalkan diri, nama-nama dia Yuskinyo Mandarama Putra, cukup dipanggil dengan Bustra, dia dan ibu menjual saranan pertanyaan dan saat ini masih tidak tahu, terima kasih dan semuanya. Terima kasih dan semuanya. Tanggal 3, mungkin. Saya akan berganti juga, berguna, saya dipergunaan dan mengurangi. Dan juga beri dari. Om Swastiastu, para petani se-Indonesia, saat ini saya bersama dengan Bapak Owayang Sunhandi Keselaku, Ketua dari P3B, Perkumpulan Petani Poran Bali. Saat ini kita baru selesai menandangani akad kredit masang bersama 16 petani orang di Bali, yang merupakan ini Sikal Bata pertama kali di Bali. Dan di sebelah saya Bapak Owayang merupakan sebagai Ketua Perkumpulan Petani Poran Bali, di mana tadi disampaikan bahwa di seluruh Bali, 80 bupaten, 1 pertama dia, terdapat 125 petani poran. Nah, ke depannya harapan kami dari BNI tentunya banyak berkembang para petani poran. Karena kita mengatakan bahwa dengan awal ini merupakan hasilnya yang luar biasa. Mungkin bisa dijerahkan sedikit bagaimana ke depan, termasuk prospeknya Bapak Owayang. Silahkan. Terima kasih Pak Ketua dan BNI tentunya wilayah Bali Nusrah. Selamat sore, sahabat petani poran Bali. Yang sampaikan prospek ke depan untuk petani poran sangat menggantikan, di mana nilai jual ekonominya kekelui, dan dari sisi bisnisnya juga lumayan. Sehingga kita mengharapkan petani yang masih belum memulai, mari kita mulai, manfaatkan lahan yang tidur, kemudian sebelum mulai musim hujan ini. Karena sebentar lagi musim hujan, kita sudah October di sini, November, Desember kita mulai menanapnya. Sehingga dengan prospek, kurang lebih antara 150 persen per tahunnya, per tahun ya. Jadi kurang lebih 10-15 persen per bulan untuk hitungan yang hil, itu keuntungan untuk menjadi petani poran. Nah, demikian tadi secara singkat bagaimana perkembangan petani poran tentunya bagi masyarakat ataupun para petani yang masih memiliki lahan tidur ataupun lahan yang perang produktif, silahkan bisa menghubungi Bapak Owayang. Selaku Ketua Perkumpulan Petani Poran, bisa dilakukan, disampaikan nomor handphonenya Bapak. Siapa tahu nanti ada masyarakat, ingin tahu lebih banyak, dan ingin juga ikut menjadi petani poran. Bisa disampaikan nomor teleponnya Bapak. Oke, terima kasih. Untuk Perkumpulan Petani Poran Bali, bisa di WA 0812-1963-0688. Saya ulangi, nomor WA 0812-1963-0688. Nah, silahkan. Nanti akan ditulis di bawah ini, nanti kita akan sampaikan nomor WA yang akan dituju, yang jelas Anda sebagai seorang petani tidak akan rugi menjadi seorang petani poran. Ayo kita ciptakan peta penerian yang lebih sukses, semoga BNI juga bisa membantu dalam hal pembiayaannya. Oke, demikian aliputan dari BNI Kantor Unilaya dan Pasar, semoga Bapak Ibu sekalian menjadi benar-benar petani yang ada. Terima kasih dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton!